Dari Minahasa Selatan, petualangan saya lanjutkan ke Pulau Siau. Sekarang saya sedang berada di Pulau Siau, di mana kita akan melakukan pemantauan terhadap salah satu hewan endemik di Sulawesi yang spesial-spesial ini sudah sangat langka. Ikuti terus jejak saya, jejak petualangan. Hutan Sulawesi yang termasuk kawasan Walasea memang memiliki keanekaragaman hayapi, tak terkecuali jenis fauna yang hidup di sini. Jadi kakaknya ini, dia saudaranya Tarsius. Kakaknya bisa manggil gitu ya pakai suara-suara. Suara kayak apa, Kak? Kita panggil-panggil kayak gitu terus sampai dia mendekat. Tarsius Tumpara termasuk hewan endemik yang hanya dijumpai di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Kemampuan lompat primata mungil ini bukan hanya digunakan untuk berpindah pohon, tapi juga berguna untuk mencari makan. Tumpara ini termasuk satwa insektivora alias pemakan serangga. Dengan cepat belalang langsung ia lahap. Kalau dilihat, di sini lagi banyak. Kebetulan karena memang mereka ini hewan dokturnal. Biasa beraktifitas, mulai sore-sore begini sampai nanti subuh. Makanya ini kayaknya mereka lagi mulai keluar, makanya ini pada kumpul di sana. Yang unik, ukuran matanya ini sama besar dengan ukuran otaknya loh. Matanya yang besar hampir seluruhnya dilapisi oleh sel batang, alias sel yang memiliki kemampuan sangat baik untuk menyerap cahaya. Tumpara tidak bisa memidakan warna, tapi bisa melihat tajam dalam kondisi yang minim cahaya. Jadi tarasius ini justru yang membantu menjaga ekosistem dari pohon pala ini ya. Pohon pala ini sebenarnya salah satu komoditas masyarakat di Siau ini. Mereka punya peran yang penting, makanya ini kenapa mereka juga harus dijaga. Ini udah langka loh spesiesnya. Iya benar. Jadi memang sejak tahun 2008 jumlah dari spesies dari tarasius ini jauh drastis berkurang. Salah satu alasannya karena pembukaan lahan secara liar. Ketika pembukaan itu dilakukan, mereka tuh masih tinggal di pohon-pohonnya ya. Dan pada saat yang bersamaan, ekosistem mereka hancur, gak ada makanan, makanya itu salah satu alasan kenapa semakin turun jumlah dari mereka. Tarasius Tumpara saat ini menyandang gelar sebagai salah satu perimata paling langka di dunia. Karena populasinya yang semakin menurun. Nasibnya sama dengan orang hutan Sumatera, kukang Jawa, dan monyet ekor babi. Ini kita lagi beruntung sekali ya. Karena biasanya ini katanya susah untuk menemukan mereka. Biasanya sekali lihat cuma dua, tiga. Tapi ini dari tiga ada banyak sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.